Ini kenapa kok ditutup Pak? Karena beli ini dengan adanya berdirinya Masjid Osman Yunafwa ini membuat resah kepada masyarakat, terutama masyarakat sekitarnya. Nah, nomor satu, ini karena sudah ada Masjid Beytunor yang berdiri lebih dulu, jadi ini sama-sama mendirikan sholat jumat. Jadi pada hari ini saya nyatakan tutup semua aktivitas yang berada di Masjid Osman Yunafwa ini saya nyatakan tutup. Karena apa, saya sebagai kebelah desa Nyarabulau tidak ingin ada konflik di desa saya ini. Apalagi ini urusan ibadah, jadi sekali lagi kami nutup ini bukan ada sebelah pihak, tidak. Tidak, cuma saya menyelamatkan semua umat, khususnya umat Islam. Ini takmirnya gimana? Gimana? Takmirnya ini pada jumat? Takmirnya ini supaya semuanya lari, tidak ada. Satu pun tidak ada. Karena ini terkait dengan pembacaan hotbah pada jumat yang lalu itu, menyatakan bahwa lahirnya, memperingati lahirnya Rasulullah itu termasuk menguliti Rasul itu katanya bid'ah. Jadi ini merasa terpukul bagi kepada semua NU, di kalangan NU terutama di Kabupaten Pamangkasan. Untuk itu saya sebagai kebelah desa Nyarabulau, resmi menyatakan menutup semua aktivitas masjid Osman Yunafwa ini biar tidak ada konflik. Dan saya mendengar tadi ada demo besar-besaran, maka sebelum ada demo ini saya segera menutup lebih dulu. Dan akhirnya kami mohon dan menghimbau kepada semua kalangan NU supaya tidak ada atau tidak akan mengadakan demo. Karena ini tanpa demo sudah dinyatakan ditutup. Terima kasih. Ini sebagai pertimbangan kepada para beliau, terutama di kalangan NU, supaya tidak diadakan demo tersebut.